Oke, jadi itu tadi ya, ada autoimmune disease yang merupakan hasil dari sistem imun yang gagal membedakan antara self dan non-child. Nah, permasalahannya adalah sistem imun yang terlalu reaktif ini berpotensi untuk menyebabkan terjadinya penyakit autoimmune itu tadi. Karena sistem imun yang terlalu reaktif, ini nanti bisa mengalami mutasi atau mengalami perubahan komposisi genetik, sehingga nanti dia mengalami kegagalan atau gagal untuk merekognisi mana self, mana non-self. Gagal merekognisi mana kawan, mana lawan, kayak gitu ibaratnya. Nah, kembali lagi, kita tadi membahas mengenai sel T, nanti kemudian menstimulasi sel B sehingga sel B nanti bisa berproliferasi dan juga berdiferensiasi sehingga nanti menjadi dua macam sel, ada sel B memori, ada juga sel B efektor atau sel B plasma yang mana dia nanti akan memproduksi antibody yang dipakai tubuh kita untuk dipakai di sistem imun. Kemudian setelah itu nanti antigen dieliminasi. Jadi setelah nanti diaktifkan sel B-nya, kemudian sel B menjadi sel plasma, sel B plasma, kemudian menjadi sel B memori, kemudian nanti antigen dieliminasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara aktifasi dan juga klonal selection. Klonal selection itu ekspansi atau perbanyakan atau diferensiasi dari sel B. Oke, di sini kita lihat ini ada antigen ya, antigen ekstraseluler. Jadi kemarin saya sudah pernah membahas tentang MHC belum ya? Di pertemuan yang kemarin. Apakah pernah saya bahas tentang MHC di video yang lalu? chat, siapa nih? Aduh, saya nggak bisa buka. Oh ya. Oke, oke. Jadi gini, untuk yang, apa namanya? Ada yang namanya sistem MHC ya, dalam sistem imun kita itu. MHC itu ada dua macam, yaitu ada MHC kelas 1, ada MHC kelas 2. MHC itu biasanya sebutan untuk vertebra ya, vertebrata, maaf, vertebra. Untuk golongan vertebrata, sedangkan kalau manusia itu punya sebutan sendiri, yaitu HLA. Jadi HLA itu ada dua macam, ada HLA kelas 1, ada HLA kelas 2. HLA itu singkatan dari Human Leukocid Antigen. Jadi fungsinya dia itu adalah untuk sebagai representator gitu. Jadi dia nanti fungsinya untuk merepresentasikan antigen yang sudah dipecah gitu. Sehingga antigen itu menjadi fragment, kemudian fragment tersebut dipresentasikan oleh HLA ini. Nah, tadi saya sebutkan HLA itu ada dua, yaitu ada HLA kelas 1 sama HLA kelas 2 ya. Nah, biasanya kalau antigennya itu berasal dari luar tubuh, itu yang berperan adalah HLA kelas 2. Kalau antigennya berasal dari dalam tubuh, itu HLA-nya dari HLA kelas 1. Nah, HLA dari, maaf, antigen luar tubuh itu apa aja sih? Antigen luar tubuh itu ya itu tadi ada bakteri, ada virus, ada segala jenis patogen yang paparannya itu dari luar tubuh gitu. Kita makan atau kita tertular orang lain atau dan berbagai macam hal yang lainnya. Nah, itu nanti yang berperan adalah HLA kelas 2, karena itu merupakan antigen, exogen ya, antigen dari luar tubuh. Nah, kalau antigen dari dalam tubuh itu siapa? Antigen dari luar tubuh itu bisa berupa sel-sel yang sudah mengalami penuaan. Sehingga harus sel-sel yang mengalami penuaan dan memerlukan regenerasi gitu. Jadi, dia harus dieliminasi seperti itu. Kemudian sel-sel yang menunjukkan tanda-tanda keganasan. Sel-sel yang menunjukkan tanda-tanda akan menjadi kanker, itu ya. Itu nanti harus dieliminasi oleh sistem imun juga. Nah, siapa yang bertugas mengenali itu adalah HLA kelas 1 yang mengenali antigen endogenus atau antigen dari dalam tubuh. Nah, sekarang kita kembali ke gambar ya. Jadi, di sini ada antigen ekstraseluler atau antigen dari luar tubuh atau antigen exogen gitu ya. Kemudian dia akan dikenali oleh sel B melalui antibody-nya. Jadi, antibody ini nanti akan mengikat antigen. Kemudian nanti antigen ini akan diinternalisasi. Diinternalisasi itu artinya adalah ditembuskan ke dalam membran plasma. Kemudian di sini dia diproses. Diproses itu diapakan? Dipecah. Jadi, ini dimatikan, didegradasi gitu. Nah, degradasi itu kan memecah antigen ya. Sehingga antigen itu nanti akan menjadi fragment-fragment peptid. Nah, fragment-fragment peptid ini nanti akan dipresentasikan oleh HLA kelas 2 keluar sel. Jadi, nanti akan di, apa ya, HLA-nya ini akan menonjol keluar gitu. Kayak di gambar yang sebelah sini. Nah, ini HLA-nya akan menonjol keluar. Kemudian dia membawa fragment antigen tadi. Gitu ya. Nah, kemudian dia sudah ditonjolkan keluar, sudah dipresentasikan. Ini ceritanya nyari sel T gitu. Siapa yang bisa ngenalin aku gitu ya. Nah, terus di sini dia betul dikenali. Jadi, dia dikenali oleh sel T helper. Dimana sel T helper ini merupakan sel T yang sebetulnya belum aktif gitu. Nah, ketika sel T ini mengenali fragment antigen yang dibawa oleh HLA kelas 2 pada sel B, itu akan menyebabkan sel T ini, sel T helper ini menjadi teraktifasi. Yang tadinya dia nggak aktif, dia menjadi teraktifasi. Nah, ketika teraktifasi, maka dia akan melepaskan banyak jenis sitokin. Nah, kemudian sitokin itu akan kembali lagi. Sitokin ini akan menstimulasi sel B supaya dia bisa berdiferensiasi, bisa berproliferasi dan berdiferensiasi. Saya ulang lagi ya. Jadi, di sini tadi HLA itu sudah mempresentasikan fragment antigen yang kemudian dikenali oleh sel T helper yang belum aktif. Kemudian sel T helper yang belum aktif ini ketika mengenali fragment antigen pada HLA kelas 2, itu nanti akan menjadi aktif. Jadi, trigger atau pemicu aktifasinya itu adalah berikatannya PCR pada fragment antigen. PCR itu adalah T cell receptor. Jadi, reseptor pada sel T helper ini mengenali fragment antigen yang dibawa oleh HLA kelas 2 pada sel B. Kemudian ketika sel T helper ini sudah teraktifasi, dia akan mensekresikan sitokin. Yang mana sitokin ini nanti akan menstimulasi sel B untuk memperbanyak diri atau berproliferasi. Sehingga ketika berproliferasi, maka akan melakukan diferensiasi juga menjadi dua macam sel B. Yang pertama menjadi sel plasma, yang kedua menjadi sel memory. Nah, sel plasma ini fungsinya untuk membentuk dan mensekresikan antibody. Jadi, nanti antibody-nya akan kembali lagi ke aliran darah dan mencari antigen yang lain lagi. Nah, sekarang gini teman-teman, pertanyaannya adalah pada saat ini, pada saat proses terjadinya ini, yang tiga pertama ini, apakah antibody-nya itu sudah spesifik atau belum? Karena tadi kita membicarakan mengenai adaptive immunity, sistem imun adaptive, yang mana dia merupakan sistem imun yang sudah spesifik. Seperti itu, Tom. Nah, jawabannya belum. Jadi, pada saat antibody ini mengenali fragment antigen, ini belum terbentuk, belum ada spesifitas yang, misalnya kayak antibody X itu hanya bisa mengenali virus corona strain ini. Itu belum seperti itu. Jadi, masih general di sini. Nah, ketika sudah terjadi proses ini, kemudian sel B ini berdiferensasi menjadi sel plasma, kemudian sel plasma ini nanti akan membentuk dan mensekresikan atau mengedarkan antibody. Antibody yang dibentuk ini, ini sudah spesifik, sehingga nanti bisa mengenali antigen yang lain yang terpapar di tubuh kita. Seperti itu. Nah, ini ada gambar yang lain ya. Jadi, apa namanya ini tadi, ketika sel B sudah teraktifasi, maka akan terbentuk dua macam sel B ya, terdiferensiasi. Jadi, terdiferensiasi itu mengalami spesialisasi. Spesialisasi itu berarti bahwa sel tersebut itu sudah mempunyai fungsi dan tugas khusus seperti itu. Jadi, sel B ini tadi, yang di sini, ini tidak hanya berproliferasi saja, tidak hanya memperbanyak diri saja, tapi dia juga berdiferensiasi. Jadi, mengkhususkan, mau melaksanakan tugas apa seperti itu. Jadi, sudah dikhususkan. Nah, itu ada dua tipe sel yang terbentuk, yaitu sel plasma dan juga sel memori. Nah, kalau yang sel memori, tadi kan kita bicara sel plasma ya, yang mana dia akan menghasilkan antibody. Kalau yang sel memori, ini ya sifatnya jadi memori. Ini kayak database kita. Jadi, suatu hari ketika kita terpapar oleh antigen yang sama, maka sistem imun kita akan merespon dengan lebih cepat. Karena tidak perlu proses ini tadi. Karena sudah ada sel B memory yang sudah menyimpan database dari antigen yang tadi, yang di awal ini menyerang tubuh. Jadi, dia sudah punya data dari antigen ini. Sehingga nanti ketika tubuh kita terpapar oleh antigen yang sama, sel B memory ini akan teraktifasi, kemudian akan membentuk sel plasma yang akan mensekresikan antibody yang sudah spesifik. Jadi, enggak perlu proses ini lagi. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, Monggo. Untuk sel memori itu kan bisa mengingat antigen kan, Bu? Nah, itu ada batasan maksimalnya enggak, Bu? Misalkan untuk mengingat antigen itu misalkan berapa ribu. Nanti kalau sudah melebihi batas, didegradasi, terus dihasilkan lagi atau gimana, gitu, Bu? Saya kalau itu belum pernah baca ya. Sejujurnya, Mas, ada batasan minimal atau tidak? Artinya dalam jumlah tertentu itu saya belum pernah membaca itu. Yang jelas ada sel memori. Sebenarnya kalau secara logika ya, jumlahnya itu tidak terlalu penting ya, Mas. Karena nanti ketika sel memori ini aktif, dia nanti akan menjadi sel plasma ya. Yang mana sel plasma ini nanti akan menghasilkan antibody, terus antibody-nya nanti akan menangkap antigen gitu ya. Nah, akan menangkap antigen, kemudian nanti akan terjadi siklus di sini lagi akan terjadi. Cuma, siklus ini menjadi tidak prioritas lagi, karena sudah ada sel B yang lain yang memang sudah khusus untuk antigen ini. Bisa dimengerti enggak? Jadi kalau yang paparan pertama, paparan pertama itu tubuh kita enggak punya data apapun gitu ya. Jadi, antibody yang mengikat antigen, itu nanti harus diproses dulu supaya antibody-nya bisa spesifik untuk antigen ini. Tapi di paparan kedua, dari sel B memory ini, ini nanti akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang akan membentuk atau menghasilkan antibody yang sudah spesifik, sehingga nanti tubuh kita akan merespon terhadap antigen ini lebih cepat. Tetap nanti akan terjadi proses ini, Mas. Jadi, jumlah di sini itu tidak terlalu masalah, karena nanti juga akan terjadi proses ini yang mana akan memperbanyak jumlah, apa namanya, jumlah antibody-nya seperti itu. Apakah bisa dipahami, Mas Dede? Menjawab enggak pertanyaannya, atau jangan dianggap malah enggak menjawab pertanyaan, Mas Dede? Iya, Bu. Sama satu lagi. Untuk mekanisme imun itu, sebenarnya yang awal dulu itu, leukosid mengatasi antigen-nya dulu, atau sel memory-nya dulu yang kerja, Bu. Nanti kalau misalkan sudah dapat hasilnya, tinggal dihadarkan atau bagaimana, Bu. Maksudnya gimana? Leukosid itu kan banyak. Yang mana yang Mas Dede maksud? Leukosid yang jumlahnya paling besar itu yang mana, Bu? Maksudnya juga agak lupa itu namanya. Jadi kalau tubuh kita itu mengalami paparan antigen, paparan antigen yang tubuh kita belum pernah terpapar sebelumnya, itu berarti yang akan aktif pertama kali itu adalah sistem imun bawaan. Yang mana sistem imun bawaan itu komponennya ada neutrophil, kemudian ada cell mask, ada natural killer, ada makrovac, seperti itu, itu yang akan melakukan pertahanan terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau dengan pertahanan pertama itu antigen-nya sudah bisa tereliminasi, maka tubuh kita tidak akan lanjut merespon dengan sistem imun adaptif. Jadi kan ada dua mekanisme, yang pertama sistem imun bawaan, yang kedua sistem imun adaptif. Nah kalau sudah bisa ditangani dengan sistem imun yang bawaan, maka tidak akan berlanjut ke sistem imun adaptif. Tapi kalau misalnya ternyata sudah ditangani oleh sistem imun bawaan, tapi ternyata tembus, artinya sistem imun bawaan itu tidak bisa mengeliminasi total dari antigen yang tadi masuk dalam tubuh kita. Jadinya akan masuk ke sistem imun kedua, yaitu sistem imun adaptif yang mana sifatnya sudah spesifik seperti itu. Jadi kalau dari pertanyaan Mas Dede tadi, ketika kita terpapar pertama kali tergantung tubuh kita sudah pernah terpapar, belum. Kalau tubuh kita sudah pernah terpapar, maka yang akan merespon pertama kali tetap sistem imun innate, tapi sistem imun adaptif ini akan langsung terjun juga. Ibaratnya akan langsung menangani juga, karena sistem imun adaptif ini sudah punya memori, sehingga tidak perlu proses yang panjang seperti ini. Sehingga kalau biasanya paparan kedua itu kenapa gejalannya lebih ringan, itu karena sistem imun yang adaptif ini sudah terbentuk memorinya, sehingga langsung bisa menangani antigen tersebut, membantu untuk mengeliminasi antigen tersebut. Kayak gitu. Kayak misalnya teman-teman, sudah pernah kena cacar belum? Sudah. Sudah lah ya, biasanya sudah pernah kena cacar. Nah, kena cacar itu dulu mitosnya, kalau sudah pernah kena cacar sekali, nggak mungkin kena lagi gitu. Padahal memang enggak ya. Kalau pernah kena cacar sekali, kemudian terpapar lagi, itu ya bisa kena lagi gitu. Cuma, nanti biasanya paparan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu nggak akan separah paparan pertama. Karena yang paparan pertama itu, tubuh kita ini lagi membentuk sistem imun yang spesifik untuk antigen tersebut, untuk virus cacar tersebut. Tapi kemudian yang di paparan kedua, tubuh kita sudah menyimpan data ya, sehingga ketika terjadi paparan kedua, tubuh kita merespon lebih cepat. Sehingga gejalannya nggak akan separah paparan pertama. Kayak gitu. Nah, ini permasalahnya beda sama flu. Kalian kalau kena flu, setahun bisa berapa kali? Berkali-kali, Bu. Berkali-kali. Sering, Bu. Iya. Bantung kondisi, Bu. Iya, artinya kan berkali-kali kena ya. Dan sama aja gitu. Bisa yang paparan pertama parah, bisa paparan kedua nggak parah. Bisa paparan pertama parah banget, paparan kedua juga parah banget. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa sistem imun kita tidak melakukan yang sistem imun innate dan adaptif, tidak punya memori? Kenapa seperti itu? Mungkin karena virusnya itu terus berdiferensiasi, jadi memperbarui terus. Nah, betul. Bukan berdiferensiasi, Mbak, ya. Bermutasi. Iya, bermutasi. Virus influenza itu strain-nya luar biasa. Jadi, dia merupakan salah satu virus yang rate atau tingkat mutasinya itu sangat-sangat tinggi gitu. Jadi, kita terpapar sekarang kena flu. Lihat bulan depan bisa flu lagi. Kenapa? Karena virusnya ini udah mutasi. Jadinya sistem imun kita ini tetap harus mengenali dia lagi dari awal gitu. Jadi, nggak bisa langsung ada memorinya seperti itu. Nah, kasusnya yang sekarang ini yang dengan SARS-CoV-2 ini ya. Ini juga sama aja gitu. SARS-CoV-2 ini ada vaksin gitu ya. Dan ini sebenarnya Alhamdulillah cukup membantu ketika memang seorang individu yang divaksin itu kemudian terpapar, itu nanti mungkin gejalannya tidak akan separah individu yang belum pernah terpapar gitu. Tapi permasalahnya kalau SARS-CoV-2 ini juga bermutasi, kita sudah menemukan berbagai strain kan. Yang masuk ke Indonesia yang baru ini strain-nya banyak. Strain yang dari Inggris, strain yang dari India, itu bermutasi. Kemudian strain yang dari originalnya sendiri yang dari Wuhan itu juga bermutasi. Nah, itu sekarang pertanyaannya adalah apakah vaksin itu bisa mengatasi mutasi pada SARS-CoV-2 itu atau nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti misalnya seorang individu ini sudah divaksin, kemudian terpapar SARS-CoV-2 di strain tertentu, kemudian di hari lain, di waktu yang lain, dia terpapar oleh strain yang lain, apakah dia akan, apakah vaksin itu akan meringankan gejala dari individu ini atau nggak gitu. Atau tetap sama aja karena sudah ada mutasi itu tadi itu yang masih jadi misteri ya. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Ibu. Iya, mau enggak. Mengenai pembentukan antigen ini, oleh selbe tadi, apakah pembentukan antigennya selalu berdampak positif untuk memperbaiki kah, Bu? Atau bisa jadi ada dampak negatif yang lain yang ditimbulkan dari pembentukan antigenisannya. Mungkin autoimun. Pembentukan antibody maksudnya ya? Iya, Bu. Kalau selama ya, Mbak, selama tidak ada mutasi dari sel-sel kita ini, itu insya Allah ini semuanya itu mendukung ya, artinya suportif. Ini semua sistem pertahanan tubuh, jadi enggak masalah. Yang jadi masalah itu apabila ada mutasi dari sel imun kita gitu. Mutasi dari sel-sel imun sehingga menyebabkan dia itu tadi mengalami kegagalan untuk mengenali self, untuk membedakan antara self dan non-self sehingga akan menyerang self gitu. Jadi menyerang diri kita sendiri. Itu yang berbahaya dan menyebabkan autoimun. Seperti itu Mbak Mutia ya. Siapa sih namanya Mbak Mutia? Iya, Bu. Tapi apakah semisal seperti ini kejadian kalau misalnya proses inflamasi, Bu, itu kan dia, itu karena anti-IGE-nya itu terikat pada ini ya, Bu, terikat pada sel mas atau basofil yang menyebabkan terbentuknya molekul pro-inflamasi seperti stamin. Itu termasuk kesalahan dari sel kita sendiri juga, Bu, atau memang seperti itu jalurnya begitu, Bu? Enggak. Kalau inflamasi itu malah justru kita memang membutuhkan itu, Mbak. Kenapa? Karena kalau inflamasi itu kan dia akan menyebabkan adanya fasodilatasi gitu. Kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa ketika terjadi inflamasi itu ada fasodilatasi, yang mana dia akan mempercepat mempercepat sel-sel sistem imun, sel-sel pada sistem imun itu untuk mendatangi situs injuri gitu. Jadi memang inflamasi ini kita perlukan gitu. Ini inflamasi di area kecil ya, di situs perlukan yang kecil. Tapi inflamasi yang terjadi dalam skala besar yang menyebabkan kita mengalami demam, itu juga kita perlukan. Yang kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa demam itu memang betul-betul diperlukan karena dia akan meningkatkan basal bodi temperatur ya, akan meningkatkan suhu tubuh basal sehingga nanti harapannya bisa menghambat proliferasi dari patogen yang masuk di tubuh kita, seperti itu. Jadi itu bukan merupakan kesalahan sistem imun. Inflamasi itu, inflamasi, kemudian panas, demam gitu ya maksud saya, itu kelihatan kayak apa ya, malah kayak sakit gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu merupakan respon yang normal dari sistem imun gitu. Cuma memang harus dimonitor gitu, demamnya itu berapa, sampai berapa derajat. Kalau demamnya nanti berlebihan, kalau dewasa itu sampai 41-42 derajat, nah itu harus masuk rumah sakit, nggak bisa itu kalau ditangani di rumah kayak gitu. Bayi juga sama, bayi kalau sudah sampai 40-39,5, itu harus masuk rumah sakit gitu. Gitu Mbak Mutiah. Terima kasih banyak Ibu. jawabannya. Yeay, sami-sami. Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya adalah nama-nama dari imunoglobulin. Jadi imunoglobulin ini merupakan nama lain dari antibody ya. Tadi teman-teman lihat antibody di sini, yang bentuknya kayak huruf Y ini. Ini sebenarnya bentuknya seperti ini. Jadi ada lima kelompok antibody. Ada IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Ini pasti teman-teman udah familiar ya, IgG, IgM gitu, semenjak kita pandemi ini, karena sering banget disebut ya di berita maupun di artikel, di mana-mana disebut. Nah, kita mulai dari IgG. Jadi, di sini adalah nama dan strukturnya ya, kemudian di sini adalah karakteristik dan fungsinya. Jadi kalau IgG, IgG ini adalah antibody yang jumlahnya paling banyak dalam tubuh kita. Jadi, dari seluruh antibody yang ada dalam tubuh kita, 80%-nya itu adalah IgG. Dan IgG ini bisa kita temukan di mana saja. Ada di darah, kemudian limfa, ada di usus halus, gitu ya, ada di, apa namanya itu tadi, ada di darah, ada limfa, ada di usus halus. Bentuknya dia monomer. Monomer itu artinya hanya satu unit saja di sini, beda sama IgA. Misalnya IgA itu ada, apa namanya, dua unit ya. Di sini, kalau di sini ada, di sini merupakan monomer. Jadi, cuma ada satu unit. Dan IgG fungsinya adalah untuk melindungi tubuh kita dari bakteri dan virus, dengan, apa ya, melalui proses phagocytosis, kemudian menetralisir racun atau toksin, kemudian juga untuk menginisiasi adanya sistem komplement, seperti itu. Nah, IgG ini merupakan satu-satunya antibodi yang ditransfer dari ibu ke bayinya selama mengandung, gitu ya, selama masa gestasi, itu ini merupakan satu-satunya antibodi yang bisa menembus placenta, gitu. Jadi, IgG ini akan menembus placenta sehingga bisa ditransfer dari ibu ke janin, seperti itu. Nah, karena IgG inilah, ini makanya bayi sudah punya sistem imun bawaan, meskipun tidak sempurna ya, karena dari lima antibodi yang seharusnya kita miliki, janin cuma punya satu. Makanya kan kalau punya bayi itu kan rentan ya, dia rentan terkena penyakit, gitu. Maksudnya rentan batuk pilak, rentan kenapa-kenapa, kayak gitu juga. Banyak sekali himbawan-himbawan untuk tidak menyentuh bayi yang baru lahir. Artinya kalau kalian tilik bayi, misalnya punya teman yang habis melahirkan, atau tetangga habis melahirkan, itu usahkan tidak menyentuh. Kalaupun pengen banget nyentuh, izin dulu sama orang tuanya, sama ibunya, pastikan cuci tangan pakai masker, seperti itu. Meskipun tidak sedang dalam masa pandemi. Ini karena, ini tadi, apa namanya, sistem imun di bayi yang baru lahir, itu memang sangat lemah, seperti itu. Kemudian ada IGA, yang bentuknya dimer, ya. Jadi ada dua unit, namanya dimer, kalau yang IgG ini monomer. Ini kita temukan di mana? Ada di keringat, kemudian air mata, terus ada di air liur, terus mukus, ada di asi juga, IgA ini ada di asi, kemudian ada di sekresi-sekresi dari lambung, atau dari sistem pencernaan. Kita bisa temukan IgA. Kemudian ini komponennya, sekitar 10-15% dari seluruh antibody yang ada dalam tubuh kita. Kemudian ada IgM, yang bentuknya pentamer, ya. Nah, karena ada lima unit di sini, jadi pentamer, dan ini jumlahnya 5-10% dari seluruh antibody yang ada dalam tubuh kita. Kemudian IgM, ini merupakan antibody pertama, yang akan disekresikan oleh sel plasma, sel B plasma yang tadi saya jelaskan, itu yang pertama kali disekresikan adalah antibody jenis ini, yang IgM. setelah paparan dari antigen, seperti itu. Kemudian IgM ini mempunyai fungsi yang sama dengan IgG, yaitu untuk menginisiasi adanya sistem komplement. Sistem komplement itu juga merupakan salah satu sistem yang berguna untuk mengeliminasi antigen. Dia merupakan salah satu sistem dalam sistem imun juga, dan karena pembahasan dari, tadi saya bilang ya, karena sistem imun ini bisa jadi satu mata kuliah sendiri, maka sistem komplement ini tidak dimasukkan dalam RPS, karena terlalu kompleks, seperti itu. Kemudian IgD ini ada di, apa namanya, membran plasma dari sel B, jadi dia fungsinya sebagai reseptor. IgD ini merupakan antibody yang fungsinya sebagai reseptor antigen, dan dia bentuknya juga monomer, sama kayak IgG, dan jumlahnya sekitar 0,2% saja dari seluruh antibody yang ada dalam tubuh kita. Kalau IgE ini makin dikit lagi, ini jumlahnya kurang dari 0,1% dari seluruh antibody yang ada di dalam darah, kemudian bentuknya juga monomer, dan dia terletak di selmas dan juga basofil, jadi dia menjadi reseptor antigen pada selmas dan basofil. dan kalau IgE ini fungsi utamanya adalah reaksi terhadap alergi, atau alergen ya, jadi hipersensitifitas atau alergi, ini yang ber, apa ya, sistem imun yang bekerja itu adalah antibody E, atau IgE gitu. Jadi ada lima nama, atau lima klasifikasi ya, lima kelas imunoglobulin atau antibody, yang pertama ada IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Ada tiga yang berupa monomer, yaitu IgG, IgD, dan IgE. Kemudian ada satu yang pentamer, yaitu IgM. Kemudian ada satu yang dimer, yaitu IgA. Nah, ini ada memori. Jadi di sini ada kurva terbentuknya IgM dan IgG. Di sini teman-teman lihat ada, apa namanya, kurva yang biru ini IgG, yang merah ini IgM. Di sini ada titer antibody-nya, artinya ini adalah jumlah antibody yang bisa dideteksi gitu ya. Kemudian di sini adalah hari, hari paparan gitu. Jadi nol itu artinya adalah pertama kali terpapar, kemudian nanti 14 hari setelah paparan, dengan 28 hari setelah paparan, dan seterusnya kayak gitu ya. Ini harinya, kemudian ini titer antibody-nya. Di sini kita lihat adalah respon primernya, terus di sini kita lihat adalah respon sekundernya. Nah, katakanlah kita, apa namanya, kita terpapar antigen gitu ya, terpapar antigen pertama kali, yang tubuh kita belum pernah, belum pernah terpapar antigen itu sebelumnya. Biasanya yang akan tinggi duluan, titer antibody yang akan tinggi duluan, itu adalah IgM. Karena tadi, kita kembali lagi ke fungsi IgM. IgM ini fungsinya adalah untuk merespon seluruh antigen yang masuk dalam tubuh kita pertama kali. Jadi dia merupakan antibody pertama yang merespon terhadap antigen yang masuk dalam tubuh kita. Jadi ketika pertama kali terjadi paparan, itu biasanya titer antibody atau titer IgM itu akan tinggi gitu. Nah, IgG itu pasti terbentuknya akan terakhir gitu, karena IgG ini perlu proses, karena dia lebih spesifik kayak gitu ya. Jadinya nanti biasanya di hari ke-7 sampai hari ke-10 itu IgG baru mulai muncul. Jadi titernya baru mulai terlihat gitu ya, baru mulai terdeteksi, itu di hari ke-7 sampai ke-10 kayak gitu. Nah, ketika nanti IgG ini sudah naik, maka IgM ini akan turun gitu. Jadi dia akan masuk ke hampir tidak terdeteksi ini ya. Titernya hampir tidak terdeteksi. Yang nanti bekerja adalah IgG. Jadi kalau di respon primer terhadap paparan antigen yang belum pernah masuk dalam tubuh kita, itu yang pertama kali merespon adalah IgM di hari yang sama atau satu hari setelah paparan, kemudian disusul dengan IgG yang titernya akan terdeteksi di sekitar 7 sampai 10 hari setelah paparan. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita terpapar lagi di waktu yang lain, kayak gitu ya. Kita terpapar oleh antigen yang sama di waktu yang lain. Maka ketika terpapar lagi, ini katakanlah di hari ke-28, kita sudah sembuh nih ya. Sudah satu bulan kita sudah sembuh, eh kita terpapar lagi gitu. Nah, ketika terpapar lagi, ini akan merespon pertama kali adalah IgG. Karena IgG-nya sudah terbentuk, dia punya memori gitu. IgG-nya sudah terbentuk, sehingga IgM ini nanti juga akan tetap terekspresi ya, artinya dia akan tetap terbentuk, cuma titernya akan rendah gitu. Karena sudah nggak perlu lagi IgM sebetulnya gitu. Jadi yang karena sudah punya, apa namanya, sudah punya memori ya, memori yang tadi kita bahas, kita punya selby memori tadi, selby memori-nya itu akan berdiferensiasi menjadi selby plasma, yang mana selby plasma itu akan memproduksi antibody berupa IgG yang sudah spesifik terhadap antigen yang masuk dalam tubuh kita. Jadinya pada paparan kedua, ini nanti akan IgG yang akan lebih dulu dan titernya itu akan sangat tinggi sekali gitu, yang akan merespon pertama kali. Nah sekarang ada pertanyaan nih teman-teman, apa sih sebenarnya yang terjadi ketika dulu pas awal-awal kita belum ada rapid antigen ya, buat COVID ya, adanya kan rapid antibody gitu ya, dan rapid antibody itu bermasalah banget. Kenapa bermasalah banget? Karena dia nggak spesifik buat SARS-CoV-2 gitu. Malahan yang pertama-tama kali keluar itu, itu antibody untuk segala jenis virus gitu. Jadi ketika kita kena, misalnya kita kena apa ya, kita kena tipes, kayak gitu pun nanti ketika di rapid, itu rapidnya akan reaktif. Ya iyalah soalnya itu virus, dia nggak spesifik untuk antibody tertentu gitu. Jadinya segala jenis antibody yang terbentuk karena virus yang lain pun juga akan menunjukkan hasil yang reaktif kayak gitu. Nah terus selang berapa bulan gitu, ada rapid antibody yang udah, sudah spesifik untuk SARS-CoV-2 kayak gitu, katanya udah spesifik gitu ya. Nah terus, kita temukan istilah-istilah seperti ini, OIGM-nya reaktif, OIGG-nya reaktif, maksudnya apa kayak gitu ya. Nah jadi misalnya seseorang itu terpapar virus gitu ya, terpapar virus, kemudian dia melakukan tes antibody, jadi melakukan rapid antibody. Melakukan rapid antibody ternyata OIGM-nya reaktif, tapi OIGG-nya nggak reaktif. Jadi saya nggak punya gambarnya, teman-teman ngecek di Google juga bisa, jadi rapid antibody itu kayak test pack gitu, jadi nanti ada garis-garis gitu ya, teman-teman ada garis, nanti ada kontrol, ada huruf M dan ada huruf G. Huruf M dan huruf G itu menunjukkan antibody-nya, sedangkan C itu menunjukkan kontrolnya, artinya alat ini bekerja dengan baik atau nggak. Dan kontrol itu harus selalu ada garisnya, supaya menunjukkan validitas aja. Kalau sampai nanti kontrolnya itu nggak keluar garisnya, berarti ini alatnya cacat kayak gitu berarti. Nah, seandainya ketika kita melakukan rapid test antibody, kemudian pada pack-nya itu, pada alatnya itu, kita temukan bahwa ada terbentuk garis pada huruf C, berarti kontrol, itu oke, berarti alatnya nggak apa-apa. Terus pada huruf M itu ada garisnya, tapi pada huruf G itu nggak ada garisnya. Itu berarti IgM kita reaktif gitu. IgM reaktif itu artinya apa? IgM reaktif kalau untuk yang rapid antibody yang khusus untuk SARS-CoV ini ya, berarti artinya kita baru saja terpapar. Kayak gitu. Kita baru saja terpapar sehingga IgM-nya reaktif. Nah, biasanya kalau yang seperti itu, itu harus langsung isolasi dulu ya, zaman awal-awal gitu, harus langsung isolasi dan melanjutkan dengan swab PCR. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika misalnya, kita dapat garis di huruf C, kemudian dapat garis di huruf G, tapi nggak ada di huruf M. Jadi kita sebutkan IgG reaktif, IgM non-reaktif gitu. Artinya apa? Artinya bahwa kita sudah terinfeksi corona, itu sudah lampau gitu. Jadi IgG-nya emang reaktif, karena dia masih ada terus kan namanya memori kan ya. Jadi IgG ini merupakan antibody lawas gitu, antibody lama. Dan apa namanya, paparannya itu berarti sudah lama, sebulan, dua bulan yang lalu kayak gitu. Tapi titernya masih terdeteksi seperti itu. Jadi yang IgG-nya reaktif, ini biasanya tidak apa-apa seperti itu. Artinya terutama kalau dia tidak menunjukkan gejala apa-apa ya, tidak ada gejala batuk, pilak, dan demam seterusnya, berarti nggak masalah gitu. Nah, terus yang terakhir, gimana kalau IgM sama IgG-nya reaktif kayak gitu. Kalau dua-duanya reaktif, berarti dia terpapar terus nih. dia sudah pernah terpapar virus corona sebelumnya, dan mungkin sudah pernah sembuh, terus dia terpapar lagi, sehingga IgM-nya reaktif lagi gitu. Titernya terdeteksi seperti itu. Nah, yang kayak gini, kemudian disertai dengan gejala, disertai dengan itu tadi, demam, batuk, pilak, dan seterusnya. Nah, ini harus langsung isolasi dan swab PCR seperti itu. Ini mengenai immunological memory, atau memory immunology. ada pertanyaan di sini? Belum ada, Bu. Ibu. Ya. Izin mau diskusi tentang pendapat Ibu. Kalau dilihat kayak tadi nih, kita lihat-lihat tentang kayak memory immun gini, kalau misalkan, kan kita tahu ya, Bu, kalau dari dulu tuh, kita sering banget dibilang, cuci tangan sebelum makan, atau kalau mau jajan pilih-pilih, kayak gitu. Itu kan kayak pembiasaan gitu ya, Bu. Berarti menurut Ibu tuh, kayak lebih baik mana, kalau misalkan kita juga lihat contohnya, antara anak A dan anak B, yang anak A itu D dulunya itu dia higienis, pilih-pilih, pokoknya benar-benar bersih lah, dan maksudnya benar-benar taat sama kebesihan, sama yang anak B ini yang jalan aja gitu, ngalir. Nah, sedangkan ternyata pas di akhirnya, yang lebih mentan kena penyakit itu, malah si anak A, yang anak B ini malah enggak. Nah, menurut Ibu tuh, kayak lebih baik kita mengikuti, yang saran kayak dokter mungkin, yang kayak, habis makan, sebelum makan, cuci tangan, blablablanya. Itu gimana ya, Bu? Ini Mbak Astri tuh yang ngalir gitu ya, Mbak ya? Yang sering lupat cuci tangan gitu ya? Iya, masalahnya juga kadang pemikiran kayak gitu, Bu. Apalagi kan kayak dilihat lagi pandemi gini gitu ya, kayak antara orang-orang yang kelas atas, yang sangat-sangat apa-apa tuh, dikit-dikit sama-semperat sama kita yang sesukupnya, tuh malah kita yang tahan, malah mereka gampang terkena. Itu gimana ya, Bu? Jadinya. Ini saya punya contoh yang ini ya, jadi teman-teman tahu, apa namanya, dekan biologi UGM, Pak Budi? Mungkin pernah ikut seminarnya atau apa gitu ya. Nah, beliau dulu kan dosen saya waktu S2. Beliau itu dulu S3-nya kan di Jepang. Terus, apa namanya, beliau S3-nya di Jepang, dan anaknya yang terakhir itu lahir di Jepang. Jadi ada dua kasus, beliau itu pernah mengalami dua kasus yang hubungannya dengan sistem imun ini, dan sangat menarik menurut saya gitu ya. Nah, anaknya yang kedua itu lahir, kemudian sempat besar di sana, sekolah sampai TK, kalau nggak salah ya. Terus, beliau punya dua anak ya. Yang pertama udah besar, jadi lahir di Indonesia, terus pas beliau belajar di Jepang, beliau, anaknya ini diajak dan sekolah di sana. Jadi artinya dia lahirnya di Indonesia. Yang kedua, lahirnya itu di Jepang gitu. Jadi, dia tumbuh besar di Jepang, kemudian sampai TK ya, sekitar lima tahunan, kemudian balik ke Indonesia gitu. Begitu balik ke Indonesia, dia langsung diare dong, diare, terus muntah-muntah, tipes, masuk rumah sakit gitu. Dan orang kayak pada bingung ya, kenapa kayak gitu. Ternyata setelah dicek sama dokter, itu karena makanan gitu. Jadi emang dia keracunan makanan, keracunan kayak gitu ya. Terus, setelah ditelusuri oleh dosen saya, itu ternyata memang, apa ya, tingkat kebersihan dari di Jepang dengan di Indonesia itu beda jauh gitu ya. Jadinya, si anak yang kedua ini, ini memang lebih rentan terkena, apa ya, lebih badannya lebih, ya kalau dibilang lebih rentan, ya lebih rentan daripada kakaknya. Kakaknya mah santai aja gitu. Udah balik dari Jepang, makan makanan di Indonesia, ya santai-santai aja, nggak masalah. Tapi ternyata kalau adiknya, parah gitu. Dia sampai masuk rumah sakit segala, karena keracunan makanan kayak gitu. Karena sistem imunnya tidak kuat gitu. Karena dia begitu lahir, begitu lahir, sampai umur lima tahun itu terbiasa dengan pola hidup bersih dan segala sesuatunya yang serba bersih di Jepang. Kayak gitu. Itu kasus pertama. Terus kasus kedua, dosen saya kedatangan tamu, koleganya atau profesornya di Jepang, saya nggak tahu. Nah, profesornya itu datang ke Indonesia, mau ngisi di UGM waktu itu kan, ada seminar. Terus, beliau ini petualang gitu, jadi profesornya ini petualang, jadi pengen coba-coba, apa-apa pengen dicoba, kayak gitu. Nah, kita tuh punya banyak emperan kan ya, punya banyak PKL-PKL gitu loh. Dan seringnya kan rame tau mbak, apalagi kalau malam. Jadi kan, biasanya kalau kita ada tamu dari luar negeri gitu, kita kan ajak jalan-jalan toh, ajak ke Maliboro, terus ajak ke Keraton, ajak ke mana, kayak gitu. Nah, mungkin beliau tuh melihat bahwa, ih, kalau malam rame banget, ya itu di emperan-emperan gitu, mereka jualan apa sih, kayak gitu. Ternyata jualan makanan. karena dosen saya ini udah pernah kejadian sama anaknya, kayak gitu. Padahal anaknya cuma lima tahun, dibandingkan dengan profesornya ini yang sudah 70 tahunan, itu hidup dan tinggal di Jepang, dan anaknya yang umur lima tahun, yang lima tahun di Jepang aja, itu kondisinya separah itu, itu beliau mengingatkan bahwa, nggak usah kita makan di, emang di restoran aja, yang memang sudah bersih kayak gitu. Nah, profesornya nggak mau, dia mau coba gitu. Tertarik gitu loh, kenapa rame banget, kayak gitu, saya mau nyoba. Akhirnya yaudah kan, dosen saya nggak bisa ini juga, nggak bisa maksa gitu, yaudah ditemenin lah makan, makan ngemper gitu di PKL-PKL. Besoknya opnama di rumah sakit, akhirnya nggak jadi ngisi. Karena beliau harus opnama, karena itu tadi keracunan makanan juga. Jadi kalau ditanya, apa ya, bagusan yang mana, ya bagusnya ya kita harus tetap pola hidup bersih dong ya, karena itu juga anjuran, anjuran Nabi juga seperti itu, mau, karena kebersihan sebagian dari iman, gitu kan, ya berarti segala macam hal yang bisa kita lakukan untuk hidup bersih itu ya harus kita, apa namanya, harus kita lakukan gitu, sebelum makan cuci tangan, terus segala macamnya itu juga harus kita lakukan sebetulnya ya. Cuma, sepertinya kalau yang ditanyakan Mbak Astri tadi itu, ini sistemik ya Mbak ya, artinya, apa ya, sistemik itu maksud saya adalah kultur gitu, atau ya kultur sih, jadi kalau kita tuh kadang-kadang emang kadang lupa cuci tangan, terus kalau kita main di apa, waktu kecil tuh suka main di got, suka main di sawah, main di empang, kayak gitu ya, itu kan emang kotor ya, dan di Jepang tuh gak ada kayak gitu, jadinya anak-anak tuh emang tidak pernah terpapar dengan hal-hal yang kotor semacam itu, beda sama kita, kita dari kecil tuh mainnya di kali, terus main di empang, kayak gitu, jadi emang kita paparan terhadap patogen itu emang lebih besar, sehingga memang kalau dibilang daya tahan tubuhnya lebih hebat ya, emang daya tahan tubuhnya lebih hebat, lebih bagus, tapi kalau kemudian Mbak Astri tanya lebih baik yang mana, ya tetap lebih baik yang pola hidup bersih dong, cuma kan kita bisa mengukur ya, apa yang pola hidup bersih yang normal itu seperti apa, kemudian yang ekstrim itu seperti apa gitu, ekstrim itu maksud saya kayak, kalian kemana-mana bawa alkohol, bawa alkohol 96% atau bawa alkohol 70% kayak gitu kemana-mana, kan itu ekstrim ya menurut saya, sementara kalian sebenarnya gak perlu gitu, cukup hand sanitizer aja, alkohol 10% plus aloe vera atau apa itu udah cukup gitu, atau rajin-rajin aja cuci tangan itu udah cukup juga sebenarnya gitu, jadi menurut saya, ya tetap perlu pola hidup bersih, cuma yang gak ekstrim juga, kayak gitu. Gitu Mbak Astri. Baik Pak, terima kasih ya Ibu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian, jadi, sistem imun adaptif itu bisa didapatkan dengan empat cara. yang pertama ada yang, apa namanya, cara yang aktif natural, kemudian pasif natural, kemudian aktif artificial, kemudian pasif artificial. Saya ulang lagi ya, cara untuk mendapatkan sistem imun adaptif itu ada empat, yang pertama adalah aktif natural, yang kedua pasif natural, yang ketiga aktif artificial, yang keempat pasif artificial. Nah, aktif natural itu adalah kita sebagai individu itu terpapar oleh mikroba, kemudian, apa namanya, kita terpapar oleh mikroba, kemudian ada reaksi dari sistem imun kita, yaitu, mulai dari sel B, sel T, kemudian stimulasi, stimulasi dari sel B dan sel T, yang akhirnya bisa membunuh, yang akhirnya bisa membunuh, antigen itu, jadi, emang kita pernah terpapar, kasarannya gitu, kalau misalnya orang bilang sekarang lagi pandemi kayak gini ya, penyintas, atau orang yang sudah sembuh dari, apa namanya, COVID-19, itu mereka merupakan, mereka mempunyai imunitas, yang didapatkan dengan cara aktif natural, jadi dia emang pernah terpapar, kemudian tubuhnya sudah membentuk antibody, karena paparan yang natural tadi, jadi paparan, ya, udah pernah kena gitu lah ya, jadi terbentuk antibody, gitu, jadi itu namanya, aktif natural, kemudian, ada yang namanya pasif natural, pasif natural itu contohnya adalah transfer dari, IgG dan IgA, yang didapatkan bayi, jadi kalau yang IgG itu kan dapatnya, waktu kita masih jadi fetus, gitu ya, nah itu dapatnya dari placenta, melewati placenta dari, ibu yang mengandung, kayak gitu, nah kalau IgA-nya kan dapatnya dari, apa namanya, asi, gitu ya, dari asi, sehingga bayi itu sudah punya dua macam, kekebalan adaptif, yaitu ada IgG dan IgA, yang didapatkan dari, apa namanya, placenta, dari masa kandungan, dan juga ketika, menyusui, kayak gitu, nah itu juga makanya, kita, apa ya, mendorong ya, sebenarnya banyak sekali aktivis yang mendorong, bayi itu minimal disusui enam bulan, karena, meskipun mungkin teman-teman melihat ini sebagai sesuatu yang normal ya, artinya, ya emang bayi itu harus disusui minimal enam bulan, tapi banyak sekali loh yang gak menyusui sampai enam bulan, kayak gitu, dan banyak sekali loh ibu-ibu itu yang males nyusuin gitu, kenapa males, karena memang apa ya, nyusui itu capek gitu ya, terus sakit, terus habis itu ngerisih, karena supply asi itu, kayak apa ya, supply by demand gitu, jadi semakin disusui, maka supply asinya makin banyak, dan kalau udah banyak, terus penuh itu sakit dan gak nyaman gitu, jadi harus dikeluarkan, harus dipompa, atau harus disusukan ke bayinya, kemudian belum lagi, nanti mohon maaf ya, misalnya ibu-ibu perempuan ini tuh misalnya dia model, atau dia apa ya, di ranah entertainment gitu ya, jadinya memang menyusui itu akan merusak, akan mengubah, akan mengubah bentuk payudara perempuan seperti itu, jadi banyak sekali, dengan alasan-alasan seperti itu, banyak sekali perempuan yang memang tidak mau menyusui bayinya seperti itu, jadi banyak sekali aktivis, yang mendorong, termasuk juga dokter-dokter anak ya, ini mendorong untuk minimal bayi itu disusui 6 bulan, salah satunya karena ini, pembentukan, apa namanya, antibody gitu, pembentukan sistem imun, penyempurnaan sistem imun pada bayi itu sendiri gitu, jadinya, banyak sekali studi yang sudah dilakukan, jadi antara bayi yang dikasih susu formula dari lahir, sama bayi yang dikasih asih, dari 6 bulan sampai 2 tahun, kayak gitu, itu ada studinya, bahwa bayi yang diberikan susu formula dari lahir, mau kayak mahal apa juga susu formulanya, susu formula bayi itu mahal loh, yang bayi baru lahir, BMT itu 1 kaleng itu bisa 500 ribu gitu, itu mahal banget susu, apa, susu kaleng untuk bayi baru lahir, newborn. Nah, meskipun sudah semahal itu ya, susunya, itu tetap, mereka rentan terkenapa nyakit, jadi sistem imunnya itu tetap lebih kuat, bayi yang disusui langsung oleh ibunya, oleh asih, jadi kalau membayangkan seperti ini tuh, saya sampai ya Allah, Masya Allah gitu ya, apa yang diberikan Allah untuk kita itu, memang sudah cukup dan sesuai dengan porsinya gitu, kita nggak usah aneh-aneh lah bikin yang lain-lain, beda cerita kalau si ibu memang tidak bisa menyusui, kalau tidak bisa menyusui itu lain cerita, kalau tidak mau, nah itu yang sungguh-sungguh disayangkan, karena itu kayak apa ya, membuang-buang nikmat Allah gitu ya, gitu, terus, kemudian yang ketiga, ini adalah aktif artifisial ya, aktif artifisial itu artinya adalah, ketika seseorang itu sehat, tapi itu di vaksin kayak gitu, kayak yang sekarang sedang ramai, ini mengenai vaksin COVID-19, itu berarti adalah imunitas update, imunitas adaptif yang didapatkan melalui aktif artifisial, artinya ada vaksinasi, jadi vaksinasi ini akan menstimulasi, karena vaksinasi itu berarti kan memasukkan virusnya ya, memasukkan patogennya ke dalam tubuh, patogen yang sudah dilemahkan, supaya tubuh kita bisa membentuk sistem imun, seperti itu. kemudian ada juga yang pasif artifisial, pasif artifisial ini merupakan injeksi antibody, jadi, nggak pakai patogennya lagi, jadi, antibody-nya aja yang sudah jadi, yang sudah, apa yang sudah spesifik, itu di injeksikan ke dalam tubuh, seperti itu. Selanjutnya, ada, ini teman-teman bisa baca sendiri ya, jadi ini adalah sel-sel atau apa namanya, komponen-komponen pada sistem imun beserta fungsinya gitu, maaf, komponen-komponen pada sistem imun adaptif beserta fungsinya, jadi kalau yang APC atau antigen-presenting sel, yaitu adalah, apa namanya, antigen-presenting sel atau APC, ini adalah sel-sel yang punya HLA atau punya MHC tadi, jadi sel-sel yang punya HLA atau MHC itu mampu untuk merepresentasikan sel kepada sel T helper, kayak gitu, nah, ada APC itu ada berapa macam, ada tiga, ada makrovac, ada sel dendrit, sama ada sel B, ini tiga ini merupakan APC, yaitu antigen-presenting sel, jadi sel yang bisa mempresentasikan antigen, kayak gitu. Terus kalau limfosit, ini ada banyak ya, limfosit itu ada sel T sitotoxic, ada sel T helper, ada sel T memory, apa namanya, ada sel T memory, kemudian ada sel B, kemudian ada sel plasma, kemudian ada sel B memory, kayak gitu, ini masing-masing punya fungsi sendiri, nanti teman-teman bisa membaca. Kemudian kita membahas mengenai imunitas dan stres, jadi imunitas dan stres ini anu banget ya, rame juga sekarang lagi diomongin ya, jadi kita nggak boleh stres gitu, soalnya nanti sistem imunnya turun, kayak gitu, ya emang bener, memang stres itu akan menurunkan, apa namanya, menurunkan sistem imun kita gitu, karena stres, kalau kita stres, tubuh kita tuh akan memproduksi, dan mensekresikan hormon juga, hormon stres ya, hormon kortisol kayak gitu, dan itu akan, apa namanya, akan mengganggu kinerja sistem imun, seperti itu. Nah, itu ada ilmunya sendiri, namanya psychoneuroimmunology, atau PNI, ini adalah suatu cabang ilmu, yang mempelajari mengenai jalur-jalur, jalur-jalur, jalur, apa ya, jalur-jalur molekuler ya, jalur-jalur seluler, jalur-jalur seluler, yang menghubungkan antara sistem saraf, endokrin, dan sistem imun, kayak gitu. Nah, penelitian-penelitian pada, apa namanya, bidang ini ya, pada bidang psychoneuroimmunology ini, ini mengindikasikan bahwa, pikiran-pikiran, kemudian perasaan, mood, dan juga kepercayaan, itu akan, keyakinan gitu ya, maksudnya keyakinan, itu akan, apa ya, akan mempengaruhi, tingkat kesehatan kita, dan juga, tingkat, keparahan penyakit, atau tingkat perjalanan penyakit gitu. Jadi, ketika, dulu, ini maaf ya banyak ceritanya ya, jadi kalau, apa namanya, orang-orang yang sudah sakitnya terminal, sakitnya terminal itu, berarti sakit yang udah gak ada obatnya lagi, itu biasanya, dokter-dokter itu, juga akan, sangat mendorong, untuk mempunyai, afirmasi positif gitu, untuk mempunyai pikiran-pikiran yang positif, insya Allah sembuh, insya Allah apa, pokoknya yang, yang menguatkan diri gitu, karena semakin kita kuat, apa ya, semakin kita positif gitu, pikiran kita positif, itu akan membantu, proses penyembuhan penyakit itu sendiri, seperti itu, jadi, saya tuh, dulu kan ada ini ya, saya punya nenek yang, apa namanya, kodalullah, kena, kanker pankreas ya, karena beliau usianya sudah 80 tahun, jadi beliau gak bisa, menjalani kemo, kayak gitu, beliau gak bisa menjalani apa-apa gitu, karena, usianya sudah terlalu tinggi, kayak gitu, jadi, treatment yang diberikan itu, hanya, obat anti nyeri saja gitu, obat anti nyeri itu, opioid, tapi kayak ganja gitu loh, jadi, obat anti nyeri, untuk meredakan, apa namanya, gejala-gejala, yang beliau rasakan gitu, jadi kan, kalau kanker memang, ada rasa nyeri hebat, kayak gitu ya, dan itu, diatasi dengan opioid tadi, kayak gitu, nah, itu namanya pengobatan paliatif, jadi pengobatan paliatif itu adalah, jalan terakhir yang dilakukan oleh, pasien, ketika memang sudah tidak ada, tindakan medis yang bisa dilakukan, kayak gitu, jadi, hanya mengobati gejalanya saja, nggak mengobatin penyakitnya, ibaratnya gitu ya, nah, pasien-pasien, biasanya dokter-dokter yang menangani, pasien-pasien seperti ini, itu akan memberikan, kekuatan, bukan ya, akan memberikan, apa ya, biasanya kalau ngajak ngobrol, itu akan ngajak ngobrol, mengenai harapan, kemudian, spiritual gitu, jadi mendekatkan diri dengan, Allah, kayak gitu lah, jadi supaya hatinya itu, tenang dan tentram, kayak gitu, dengan hati yang tenang dan tentram, itu harapannya penyakit ini juga, akan, apa ya, jalannya penyakit ini tuh, akan lebih lambat gitu, atau keparahannya bisa dikurang, atau diminimalisir, seperti itu. Kemudian ada, sistem imun, dan juga penuaan, jadi kalau yang namanya penuaan, itu pasti akan menyebabkan, hal-hal ini, yang pertama adalah, ketika semakin, usia yang semakin tua, itu akan meningkatkan, meningkatkan, apa ya, kita, usia yang semakin tua itu, akan semakin rawan, untuk terkena infeksi, dan juga terkena kanker, atau malignansi, atau keganasan, kayak gitu. Terus, usia yang makin tua, itu juga akan, meningkatkan produksi, dari autoantibody, autoantibody, ini merupakan, antibody, antibody, yang salah buat, salah produksi, jadi autoantibody, ini antibody rusak, yang justru dia malah, menyerang, sel-sel tubuh, kita sendiri, kayak gitu, ini yang menyebabkan, adanya autoimun, kayak gitu. Ini juga menjadi, salah satu landasan teori, yang mengatakan bahwa, diabetes mellitus, tipe 2, itu adalah, penyakit autoimun, karena adanya autoantibody, autoantibody, kita lihat bahwa, banyak sekali, penderita DM, tipe 2 itu, rata-rata usianya, sudah 50 ke atas, kayak gitu ya. Terus, usia yang tua, itu juga akan menurunkan, respon vaksin, jadi kalau di vaksin itu, nanti sistem imun, yang terbentuk itu, juga tidak akan sekuat, mereka yang masih muda. Kemudian juga yang jelas, fungsi dari sistem imun sendiri, juga akan menurun, pada orang yang sudah tua, seperti itu. Kemudian HIV AIDS, HIV AIDS ini juga, ini juga, apa ya, teman-teman kalau belajar ini, ini belajar sistem imun, dan juga belajar HIV, itu, apa ya, harus selalu memuji Allah gitu ya, kayak, subhanallah gitu, kalau kita lihat ini. Segala penyakit, itu tuh kan, akan menyerang tubuh kita, yang kemudian tubuh kita itu, akan membentuk sistem imun, untuk menghilangkan penyakit itu, menghilangkan patogen itu. Tapi, subhanallah, virus ini, virus ini itu menyerang sistem imunnya, bukan menyerang jaringan yang lain, dia menyerang sistem imunnya. Jadi, virus HIV AIDS ini, ini menyerang sel T, menyerang sel T, dan akan berkembang biak pada sel T, gitu. itu kan sudah, gimana ya, sistem imun itu sesuatu hal yang krusial untuk kita ya, artinya itu yang, yang menyebabkan kita, BIS nilai ya, yang menyebabkan kita hidup sampai sekarang ini, dengan izin Allah, itu adalah sistem imun kita, gitu. Sistem imun kita itu menjaga tubuh kita, melindungi tubuh kita, mengeliminasi penyakit-penyakit, atau patogen dari tubuh kita. Tapi, pada virus HIV, ini virus HIV AIDS ini, ini malah menyerang sistem imunnya, gitu. Ya, makanya nggak ada obatnya, lagi mana ngobatinnya, gitu ya. Maksudnya, belum ketemu obatnya. Nah, kita percaya juga bahwa segala penyakit yang Allah turunkan, itu pasti ada obatnya. Cuma, karena keterbatasan akal dan pengetahuan manusia, makanya belum ketemu. Kemudian, ini ada sistem imun dan alergi. Jadi, teman-teman, dengan ini, saya harap teman-teman, dengan mempelajari sistem imun, saya harap teman-teman tidak mendiskreditkan, atau meremehkan, tidak meremehkan alergi, Karena alergi itu bisa berujung pada kematian, seperti itu. Jadi, alergi ini bukan suatu hal yang remeh-pemeh. Kalau teman-teman ditanya sama dokter, ada alergi obat ini nggak? Itu memang teman-teman harus betul-betul memikirkan. Saya pernah alergi nggak makan obat tertentu, gitu. Karena alergi ini, sistemik, jadi kita kadang susah melihatnya. Alergi ini sebabnya dari mana? Apalagi kalau kita makan atau minum, ini komponen apa dari obat yang menyebabkan kita alergi? Itu kan susah dicarinya. Jadi, memang harus betul-betul di-teni, diingat-ingat. alergi ini terjadi ketika seorang individu itu sangat reaktif atau terlalu reaktif pada substansi yang pada orang lain itu nggak masalah. Jadi misalnya gini, saya makan udang nggak apa-apa. Tapi ada teman saya makan udang, itu langsung benjol-benjol, gatel-gatel, dan muncul ruang-ruang merah. Itu namanya alergi. Karena pada sebagian besar orang, udang itu nggak masalah, telur itu nggak masalah, tapi sebagian kecil yang lain itu merupakan alergen. Jadi sumber-sumber yang menyebabkan alergi. Kemudian, ketika suatu reaksi alergi itu terjadi, itu berarti akan ada terjadi kerusakan jaringan. Jadi, begitu ada tanda-tanda alergi, itu memang harus langsung segera diobati supaya tidak meluas. Karena kalau meluas, berarti kerusakan jaringannya juga akan semakin luas. Kemudian, ini ada penyakit autoimun yang tadi sudah saya sebutkan. Yang mana penyakit autoimun ini terjadi ketika sistem imun ini gagal untuk mengenali self dan non-self. Sehingga akan menyerang self, menyerang diri kita sendiri gitu. Sehingga akan menyebabkan penyakit-penyakit autoimun. Itu teman-teman kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman pada siang hari ini. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ibu mohon maaf, saya Pak Roma izin bertanya. Mengenai itu, Bu, virus COVID ini, kan salah satu akibatnya itu ada badai sitokin. Badai sitokin ini, itu terjadi karena apa aja, Bu? Oke, badai sitokin itu sebenarnya belum ini ya Mbak ya, masih banyak penelitiannya juga. Karena COVID ini kan juga penelitiannya juga masih berjalan terus ya. Jadi memang kita belum tahu badai sitokin itu sebabnya itu apa. Tapi, ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa ketika kita terlalu, ketika yang pertama terjadi inflamasi itu tadi, jadi reaksi-reaksi inflamasi itu akan menyebabkan terjadinya badai sitokin. Badai sitokin itu gini, tadi saya sebutkan bahwa sel T itu ketika mengenali antigen yang dipresentasikan oleh sel B, itu nanti akan mensekresikan sitokinnya. Nah, sitokinnya itu kemudian nanti akan menstimulasi sel B untuk kemudian sel B menjadi berproliferasi dan juga berdifernsiasi gitu ya, tadi saya jelaskan. Nah, badai sitokin itu terjadi ketika sitokin yang disekresikan oleh sel dalam tubuh kita itu terlalu banyak. Jadi ada yang namanya sitokin storm itu tadi, jadi ada sitokin yang jumlahnya dan levelnya banyak. Sehingga akan memicu reaksi inflamasi yang berlebihan yang tidak perlu gitu. Sementara reaksi inflamasi yang berlebihan itu kan sangat tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena pada saat terjadi inflamasi itu juga biasanya terjadi edema. Edema itu apa? Edema itu pengumpulan cairan gitu ya. Jadi pengumpulan cairan pada situs yang tempat terjadi inflamasi itu. Jadi nanti meskipun inflamasinya tidak terlipat di tubuh kita, itu sebenarnya di tubuh kita yang terjadi inflamasi itu sebenarnya sedang terjadi itu tadi penumpukan cairan yang mana itu mengganggu aktivitas metabolik tubuh gitu ya. Sehingga nanti kalau inflamasinya itu terjadi secara sistemik, maka akan terjadi pula kerusakan secara sistemik kayak gitu. Nah, kemarin dokter-dokter yang diwawancara ketika COVID itu mengatakan bahwa pasien-pasien yang meninggal ketika terjadi, apa namanya, ketika terinfeksi ini, kebanyakan itu terjadi karena itu tadi ada badai sitokin kayak gitu. Badai sitokin itu ya itu tadi terjadi inflamasi di apa, mungkin di banyak tempat gitu ya, karena saking banyaknya sitokin yang disekresikan, jadi terjadi inflamasi di banyak tempat yang itu tidak bisa diatasi oleh sistem imun kita gitu. Jadi tubuh kita tidak bisa mengatasi inflamasi yang terjadi begitu banyak. Kemudian ada juga penelitian lain yang mengatakan bahwa badai sitokin itu terjadi karena kita overdosis minum vitamin gitu. Jadi memang kita kemarin pas awal-awal itu memang ada ketakutan ya, pandemi di awal itu, kita kayak rebutan vitamin gitu ya. Jadi vitamin-vitamin di avotek itu sampai pada habis, kayak gitu masker pada habis segala macam. Tapi ini vitamin gitu ya, vitamin itu sampai pada habis terutama vitamin C atau vitamin-vitamin yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah vitamin-vitamin yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mereka itu merupakan modulator dari sitokin gitu. Jadi mereka itu, vitamin-vitamin ini atau suplemen-suplemen ini, ini fungsinya untuk menstimulasi tersekresinya sitokin gitu. Jadi ketika diminum dalam dosis besar, maka sitokin yang disekresikan itu juga akan merespon dalam jumlah besar seperti itu, sehingga terjadi badai sitokin. Seperti itu Mbak Karoma. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya, sami-sami. Ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman? Tidak ada, sudah jelas banget ini. Oke, kalau tidak ada. Ini sudah tidak ada ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya cukup 4 dulu. Ibu, mohon maaf mau nanya lagi. Iya, boleh. Yang tadi sempat singgung tentang hormon stres itu, jadi kalau yang nurun itu kayak, misalnya pernah dengar juga sih, kalau misalkan ada orang yang punya gangguan mental, itu ada juga yang nurun ke anaknya nanti. Nah yang nurun itu, sistem imunnya itu, atau emang penyakitnya itu ya, Bu? gangguan mental nurun ke anaknya ya? Insya Allah pun ada dengan juga, katanya kayak mungkin orang tuanya punya gampang cemas berlebih, itu juga bisa nurun ke anaknya, atau punya, pokoknya yang berkata dengan mental gitu tuh emang hormonnya aja yang ikut nurun, atau, eh maksudnya hormon imun itu, atau penyakitnya itu? Mas, atau keduanya? Mungkin ini kita perlu menspesifikan ya, itu kita membicarakan penyakit mental itu yang mana, jadi penyakit mental yang mana, misalnya kalau kayak yang kita bicara penyakit mental seperti skizofrenia misalnya, skizofrenia itu kan juga penyakit mental ya, pernah dengar skizofrenia nggak? Iya, ibu. Jadi dia kayak bisa berbicara atau punya dunia lain sendiri yang kita nggak bisa lihat kayak gitu ya, dan dia punya paranoia yang berlebihan gitu, takut sama hal-hal yang paranoid pokoknya, takut sama hal-hal yang tidak masuk akal kayak gitu. Nah, penyakit seperti, apa namanya, bipolar, kemudian skizofrenia, itu memang ada paper-paper yang menyatakan bahwa itu bisa diturunkan gitu, artinya ini terjadi karena kelainan genetik. Nah, kalau kita sudah bicara tentang kelainan genetik, maka biasanya satu atau dua atau lebih pada keluarga itu, itu pernah mengalami penyakit yang sama atau menderita penyakit yang sama. Jadi biasanya kalau ada penyakit seperti ini, ketika ditanya di rekam medis, itu nanti akan dicari silsilahnya ke atas. Pernah nggak ada siapa gitu, atau saudara yang sejajar deh misalnya, sepupu, atau kemudian apa namanya, tante, budi, pak, ade, siapa, ada nggak yang pernah kena penyakit yang sama kayak gitu. Dan itu memang ada artikel ilmiahnya yang menyatakan bahwa penyakit mental dengan seperti ini bisa diturunkan kayak gitu ya. Jadi yang diturunkan penyakitnya ya, bukan sistem imunnya. Gitu. Oke deh, Bu. Makasih ya, Ibu. Oke, sami-sami. Ada lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, saya yang nanya ya. Oke. Saya panggil aja. Kawas Artana. Ada nggak nih? Ada, Bu. Ada, oh iya. Bisa on cam nggak, Mas? Gimana, Bu? Bisa on cam. Oh, nggak, Bu. Bentar, Bu. Bentar. Alhamdulillah. Mukanya nggak kelihatan, Mas. Nah, oke. Oke, Mas Fawas, panggilannya siapa? Fawas? Iya, Bu. Oke, Mas Fawas. Tadi saya menjelaskan tentang kelas antibody. Ada berapa antibody, Mas? Ada berapa kelas antibody? Kelas antibody. Bu, Bu, Bu. Bu, Bu. Ayo, dengerin nggak tadi? Apa ditinggal kemana pas saya kuliah? Ada dua, Bu. Oh, ada apa aja? Ditinggal ngopi-ngopi ini, Waling. Nggak, Bu. Nggak ngopi, Bu. Oke, Mbak Ani. Ani ada nggak nih? Ani siapa sih ini namanya? 19.017.108. Nggak ada. Oke. Mas Ham, ada? Ada nggak? Iya. Oh, ada. Oke. Bisa on-time nggak, Mbak? Tadi Ibu panggil saya. Soalnya tadi sarannya mencet-mencet. Baru bisa ajarin, Bu. Tadi mati lampu. Wifi-nya. Oke. Bisa on-time, Mbak? Tidak, Bu. Kameranya pecah. Oh, kameranya pecah. Oke. Tadi ada kelas antibody yang saya jelaskan. Itu ada berapa kelas, Mbak? Ibu, bisa tolong diulangi, Bu. Salah-salah Ibu patah-patah di sini. Sinyalnya lumayan jelek, Bu. Oke. Tadi saya menjelaskan mengenai kelas-kelas pada antibody. Ada berapa kelas pada antibody? Ada dua. Apa saja? Ada dua. Oke, Mbak Liana. Raise hands. Iya, Bu. Iya, monggo. Kelas antibody itu ada lima, Bu. Ada apa saja? IGM, IGD, IGE, IGA, dan IGG. Oke, betul. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi ya buat teman-teman. Ini tadi saya lupa menyebutkan kuisnya nanti ada nilainya ya ini. Ada nilainya jadi yang menjawab ada dapat nilai kuis tambahan. Oke, satu pertanyaan lagi. Pada kelas antibody tadi ada, cepat-cepatan ya, pada kelas antibody tadi itu ada antibody yang didapatkan itu dari air susu. Itu antibody kelas yang mana? Aduh, ini duluan. Ada yang Khotimatul Husna. Maaf ya, ini duluan resens. Khotimatul Husna, ayo. Bu, Assalamualaikum. IGA, Bu. IGA, iya, betul. Oke. Oke, jadi ada Mbak Liana dan Mbak Khotimatul Husna. Oke deh. Terima kasih teman-teman semua. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Nilai kuisnya untuk mereka berdua, G. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas partisipasi teman hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan, itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.